Inilah visual dari udara yang menggambarkan kondisi terkini banjir di kota Jayapura, Papua. Banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter ini, saudara, merendam beberapa lokasi diantaranya adalah kantor gubernur Papua, kemudian kantor DPR Papua, dan juga banjir paling parah terjadi di pasar Yoteva. Banjir yang terjadi ini akibat hujan deras yang mengguyur Jayapura sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Sekitar 3.000 warga terdampak banjir kota Jayapura. Pemerintah pun berupaya untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir dan juga memberikan bantuan bagi warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Salah satu wilayah yang terdampak banjir paling parah, saudara, yaitu di kawasan pasar Yoteva. Ada 2.000 lebih warga terdampak banjir yang merendam permukiman mereka dengan ketinggian hingga 2 meter. Upaya evakuasi segera dilakukan agar warga yang terjebak banjir bisa segera dipindahkan ke lokasi yang lebih aman di tempat pengungsian. Lewat sebelah kanan. Evakuasi Basarnas terhadap ibu-ibu di pasar Yoteva saat ini. Tanggal 7 hari Jumat. Sukses rambut. Berapa jam dan sangat-sangat lembat. Akibatnya beberapa situ di kota ini tergenang. Dan bahkan banjir tertinggi leher manusia termasuk di Yoteva. Dan langkah yang kami lakukan adalah mengklinasi dengan semua yang terkait termasuk TNI Kuri dan para tim SAR dan BGPD dan kesehatan dan sosial untuk langkah-langkah evakuasi terhadap warga yang berdampak banjir ini. Terima kasih telah menonton!